Kemarin, Arena of Valor baru saja memberikan skin baru untuk beberapa hero, dan di antara para skin baru ini, Wukong adalah salah satunya. Jika kalian melihat splash artnya saja, mungkin kalian akan berpikiran kalau skin ini adalah hasil kolaborasi bersama Gundam. Apakah itu berarti Arena of Valor telah melakukan kolaborasi bersama Gundam? Well, yes, but actually no. Selamat datang di TLDR. Ketika melihat skin baru untuk Wukong ini, banyak orang yang langsung kepikiran tentang Gundam dari Bandai Namco, karena memang desainnya yang terlihat sama. Setelah banyak orang penasaran, memang benar skin ini merupakan hasil kolaborasi bersama pihak Bandai. Namun bedanya, skin ini bukanlah skin dari Arena of Valor, melainkan dari Honor of King. Jadi, beberapa tahun yang lalu, Honor of King sempat melakukan kolaborasi bersama pihak Bandai. Dan dalam kolaborasinya tersebut, mereka ikut merilis skin Wukong ini sebagai konten utama mereka. Itulah kenapa penampilannya terlihat sama seperti desain robot Gundam. Nah, sekarang setelah beberapa tahun kemudian, Tencent memutuskan untuk membawa skin ini ke Arena of Valor sebagai skin Wukong di game tersebut. Jadi, secara tidak langsung, Arena of Valor juga bisa dikatakan telah berkolaborasi dengan Bandai dan Gundam untuk membawa skin ini. Itu berarti, Arena of Valor baru saja mendapatkan kolaborasi gratis, walaupun belum lama ini mereka juga baru saja melakukan kolaborasi bersama Sailor Moon. Banyak orang yang mengatakan, kalau efek perpindahan antar skin ini dilakukan karena Tencent sendiri baru saja menggabungkan dua tim developer di balik dua game ini. Seperti yang kalian ketahui di beberapa video kita sebelumnya, baik Arena of Valor dan Honor of King sekarang ini sudah dikerjakan oleh satu tim yang sama. Itulah kenapa transfer skin seperti ini bisa dilakukan dengan lebih mudah. Bahkan, sebelum pergabungan tim saja, kedua game ini sudah sering melakukan transfer skin seperti ini. Tapi sekarang, sepertinya kegiatan transfer ini bisa lebih sering dilakukan lagi. Itu berarti, ada kemungkinan juga untuk skin keren lain di antara kedua game ini untuk ditransfer ke satu sama lain. Ambil saja contohnya seperti skin kolaborasi Demon Slayer Arena of Valor kemarin yang bisa saja ikut ditransfer ke Honor of King. Bukan hanya skin, sebelumnya kedua game ini juga dikabarkan telah mulai melakukan transfer mekanik gameplay. Dan jika benar seperti itu, maka bisa kalian harapkan kalau kedua game ini akan terasa seperti satu game yang sama. Walaupun terdengar cukup aneh, Tencent sendiri sebenarnya cukup diuntungkan di sini. Karena mereka seakan telah melempar satu umpan dan bisa mendapatkan dua ikan. Menurut kalian sendiri, para pemain Arena of Valor dan Honor of King, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian menyukainya atau malah sebaliknya? Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Big Super Podcast Bersambung... Bersambung... Terima kasih.